yes welcome back again to class invest teman-teman thank you anyway selamat bagi holder btt setiap karena btt sudah mulai menunjukkan full listrend nya ya karena make t nya juga sudah berpotongan bahwa udah ada reversal ya gerakan reversal dari btt ya anyway sebelum kita melangkah lebih jauh tentang membahas tentang teknikal analisis saya mau menyajikan sebuah berita baru untuk bittorrent karena bittorrent menggunakan sedang membangun sebuah bittorrent file system yaitu tentang sistem penyimpanan terdesen realisasi yang scalable karena btfs ini adalah dibangun dengan NFT ya oke di sini ada info kalau btfs ecosystem mempunyai lima komponen yaitu satu dengan btfs yang generasi selanjutnya yaitu terdiri atas decentralized storage system dan jaringan Tron adalah satu info apa blockchain terpenting dengan di app platform serta bid jaringan bittorrent dan mempunyai 100 centralis user dan Tron grid service satu dari gerbang penting untuk menghubungkan komponen ekosistem kali btt akan memperkenalkan paket ekonomiknya ke btfs ekosistem dengan selalu bermanfaat dengan sistem yang efisien selanjutnya kenapa ada btfs karena sistem penyimpanan yang tradisional sudah tidak berfungsi secara maksimal terlalu adanya dominan dari sebuah pemerintah serta tingginya kos ya biaya dan rangnya toleransinya jadi sangat ketat sekali ya itu kenapa digunakan btfs dan btfs sendiri terdiri 100 milion biten user node dengan 1000 tron footnotes dan 27 super rep nodes kita ini adalah roadmap btfs 2001 jangkan dan di kuartal 2021 akan segera jalan dan adanya launching the centralis nodes official launch dengan roadmap yang jelas teman-teman itu menjadi alasan penting untuk tetap hold btt ya kan koin kalian-kalain poin yang mempunyai masa depan yang cerah teman-teman dan sekarang kita langsung aja ke seperti biasa ke training view btfs TT time frame 4 jam saya akan membuat sebuah prediksi disini disini sudah saya gambarkan support disini dan sini resistennya dan kemarin sudah jebol resistennya karena bawah dia ranking ya karena dia ranking akhirnya di jebol menjebol sebuah resistennya ini jebol kita gambar lebih btfs seperti biasa disini Hai file disini kita lihat kalau support yang disini yang sudah ditembus tadi menjadi support yang resistennya ditembus menjadi support it mungkin akan dia retest terlebih dahulu nggak bisa retest karena sini ada candle shooting star dan sini udah ada candle merah kemungkinan akan ya kemungkinan akan retest dulu jadi retestnya kemungkinan bisa di sini atau enggak dia akan retest di area sini juga bisa teman-teman kalau pergerakan kuat juga bisa retest disini 08 oke ke pergerakan selanjutnya dimana teman-teman kalau pergerakan selanjutnya saya kira harus menguji di area 0,009 itu area resisten yang harus di jebol dia untuk melanjutkan target selanjutnya dari target saya hanya di 0,09 US dollar jadi kalau bisa digambarkan mungkin dia akan gerak di sini ini dan dia ke sini ya teman-temannya dia meluncurkan 0,09 terlebih dahulu sebelum melanjutkan target selanjutnya itu untuk btt jadi saya harus retest dulu mungkin bisa dilakukan cicilan kembali kalau retest ya kalau anda beli di sini mungkin bisa cicil di 0,07 atau 0,08 US dollar oke teman-teman saya semoga bermanfaat keep hot keep chuan keep invest and don't trade hai hai oh huy huy hu komm hu 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 hu